Kalau harus bertahan di versi, kemungkinan... Gak semua gelut Gak semua gelut, senanya Terus penyerang Nate Uang Sunda, Uang Bandung, Rektegondokumangan Gak suka, pas Rektegondokumangan Gak suka, pas Rektegondokumangan Tau kan artinya Tapi kasih tau temen-temen Boboto Spider-Man Spider-Man itu sepi-sepi ngidermain Ingat gak, apa sih keinginan Mali yang sempet tentang Pesid Yang sempet Mali ungkapkan ke abu? Oke, Beti Company Podcast 3, 2, 1, action! Beti Company Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Temen-temen Boboto semuanya Hari ini Podcast tayang lagi Beti Company dengan salah satu bintang tamu Yang Juara lah Pada masanya Tapi dahin lagi masih juara tuh Di hati keluarga dan teman-temannya Termasuk di hati saya Karena Emosional kita itu teh Kuma hanya sangat membekas gitu Ah saya mah pokoknya Kak Adik saya satu ini mah memang Tidak bisa dilupakan Jainal Arif Jainal Arif Jainal Arif ini adalah Timnas Pemain Persib Sagalana Mode Wah Bisa diceritakan Cing, Kumaha Bisa ke Persib Tapi singkat Persib Terus pensiun tahun berapa Terus bagaimana Kesan-kesannya di Persib Oke Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih Buat Teh Mia Yang Telah mengundang saya Kesini Kita hampir lamanya teh Gak ketemu Semenjak Ya pensiun mungkin iya Semenjak pensiun Tapi Alhamdulillah Silaturahmi tetap bisa terjaga Akhirnya saya bisa sampai disini Dan Seperti yang diceritakan lah tadi Sama Teh Mia Mantan pemain sepak bola Iya Terus Mantan pemain Timnas Iya Tapi sekarang udah Udah Jadi Jadi Bobotoh kembali teh Bobotoh kembali Jadi Bobotoh kembali Alhamdulillah Apalagi kompetisi sekarang Baru Mulai ada Lampu hijau ya teh ya Kita mau digelar lagi Kita bisa nonton lagi Dan tentunya Kita nonton di rumah Ya Apalagi ya teh Lebih ke apa ya sekarang Pokoknya Keseharian itu Lebih menikmati Jadi banyak waktu Kumpul dengan keluarga Rutinitas juga Ya paling kantor Cing Kantor teh dimana Kantor Kantor deket ya Kantor tuh di Mbak Penda disini Di kota Bandung Di Badan pelayanan Eh Badan pelayanan Sorry Badan pendapatan daerah Badan pendapatan daerah Mbak Penda Hampir rata-rata Mbak Uratas mantan pemain versi Bada disitu semua teh Oh gitu Mantan pemain versi Tapi yang seangkatan dulu Yang waktu juara itu ya teh ya Lebih ke Mungkin apresiasi dari Pemerintah kota ya Buat mereka-mereka yang sudah Memberikan Sumbangsih Buat Tim kota Bandung Versi Sebenernya mah Tetehma nya Terniang yang Po Abo itu Zaman Abo sama Ilham Jaya Kusuma Tetehma Jadi musuh Jadi musuh lah Di persitanya Di persitah lah Abote sama Ilham Jaya Kusuma Tetehma Ngeliat abote disitu Padahal si ma ngaitnya Barinong tante Ya mah di Persib Lebar weh Kan Persibma biasa Persibma biasa Di luar Di luar Kayak pas kap Kan ditarik ku Persib Jadi junior-junior Nanti rata-rata Persibma Mencar hela ya Mencar hela Teteh Zaman-zaman Abo Tandem Ilham Jaya Kusuma Edan Tetehma Bener tetehnya Ilham ayaknya Aya masih Main bola Enggak ya main bola Cuman For fun aja teh ya Untuk hiburan Palingnya Lebih kejaga kondisi lah Bahkan Persita Legend juga Allstarnya sering ke Bandung Uji coba disini Kan kenapa Persib Bahkan Abo juga suka Suka ikutan kalo di telepon Kebetulan Manager yang Dulu Abo itu Sekarang sudah jadi sekdanya Dia jadi bapak asuhnya Hebat loh mereka juga Oh Tapi satu pintu teh Legendnya itu Jadi berbaur disitu semua Hebat Hebat Hebatnya Apa Apa ya Teteh cerita waktu Abo waktu masih sama Ilham Di Tangerang Memang teh waktu itu teh Abo juga berpikir kalo Usia Abo waktu itu masih 18 tahun ya kan Kalo harus bertahan di Persib Kemungkinan Jam terbang untuk bermain Juga Minim teh Dan Takutnya Abo Ngelihat Rekan-rekan yang Sebelumnya Banyak punya potensi bagus Dari Jawa Barat Tapi tiba-tiba Emang hilang Karena Dia mungkin udah ngerasa Ah udah Ketika udah bermain untuk Persib Udah segalanya Padahal kan gak seperti itu Bermain itu tuh Hanya bukan untuk jadi Statusnya aja pemain Persib Tapi kalo Abo punya prinsip Jadi status pemain Persib Tapi harus bisa memberikan prestasi juga Apa yang bisa diberikan Waktu itu juga gak punya apa-apa teh Makanya Kalo istilah sekarang itu Sekolah lagi lah Oh Nah gitu Jadi Keluar Alhamdulillah bisa berkembang Ketemu dengan pelatih yang betul-betul Tau karakter dan potensi Abo Akhirnya bisa Bisa keluar kemampuannya kan teh Hmm Bahkan inget lah Kalo main ke Tangerang Dumpang aja juga Almarhum Gak semua gelut Gak semua gelut Senanya Terus Penyerang nah teh Orang Orang Sunda Orang Bandung Rek tegondokumahan Gak suka nih Pas rek pulang teh Abo Iya Ingat teh Ya ingat Makanya pas Pas dulu Abo pindah ke Bandung teh Atoh nakacida Ya Sebernya teh ya Setiap tahun juga Keinginan untuk kembali tuh ada Dan setiap tahun tuh Selalu ada komunikasi Cuman waktu itu Abo tuh Gak yakin karena Yang Memberikan Informasi tersebut Untuk Abo kembali bermain Untuk PRSIP itu Banyak Tangannya teh Hmm Gitu Jadi Orang ini Misalkan si A Saya Mau ngajak Abo ke PRSIP Terus si B Datang lagi Ngajak Abo ke PRSIP Akhirnya Abo berpikir Ini siapa sih sebetulnya Manajernya Gitu kan Biasanya Kalau sepak bola Zaman dulu Seorang manajer itu Yang Punya Kuasa penuh Untuk menentukan Pemain Mana yang harus direkrutkan Baru koordinasi sama pelatih Waktu itu banyak banget Gitu kan Tangan ini Tangan itu Wah bingung Padahal perasaan tuh Aduh kapan kembali lagi ke PRSIP Jadi setiap tahun kalau Berhadapan dengan PRSIP itu Dalam hati Aduh kapan Saya bisa berbaju biru lagi Gitu kan Asli Asli sebet Sampai akhirnya Memberanikan diri Kan waktu itu Memberanikan diri ini Banyak tangan Tapi Apakah ketua umumnya sendiri juga Menghendaki saya kembali Atau enggak Gitu kan Yang jelas sih Kalau dari Bobo Tomah Secara pribadi Sama alam arhum Imam Yana Waktu itu juga sudah komunikasi Termasuk Ketuanya Heru Joko Juga sudah komunikasi Kembali Kembali Tapi Ya deadlocknya disitu terus Akhirnya memberanikan diri kan SMS Pada waktu itu Ketua umum Dua hari gak dibalas Eh besoknya Kalau bener Katanya orang Jawa Barat Saya tunggu besok Di Pendopo Oh ini berarti wali kota Dengan nomor yang lain Enes yang meranikan diri Datanglah kesini Padahal ya Abo teh Di Tanggrang teh Udah PNS Udah Jadi di Tanggrang teh Udah PNS Udah udah diangkat PNS Jadi ke Bandung itu PNS lagi Tinggal mutasi Tinggal mutasi Padahal udah PNS disana Tapi karena kecintaan Nah ke Persib Gitu Kata Ma'ayi Laman ma'ayn didi itu Jika nung kagok Kering kagok Gitu Gitu Dan itu Dan itu terjadi Ketika Abo Berbeda kostum ya Itu Kenapa ya Memang Ayi itu Kalo setiap Abo turun dari Bis Dia udah duluan dari depan Oh oke Asli Dia sudah langsung pasti tanda tangan Kalem rip Kalem rip Jadi merinding deh Kalem rip Kalem rip Dia pegang tangan apa udah deh lulus Itu kelebihan dia Nggak tahu Jadi begitu di Bandung Ya Sering lah Kalo udah di Bandung Kalo misalnya habis main Kadang-kadang Kita hiburan sama Meng Ayi sama Rekan-rekan yang lain ya Hanya sekedar untuk melepas penat gitu kan Nyanyi-nyanyi kadang kita tuh Kalo teringat Waduh jadi teringat ke Flashback ke belakang sama Sama Dirijen yang sangat luar biasa itu Yang lurus gitu kan Nggak pernah Masuk angin Dia total Pure Persib Persib dan Persib gitu Pokoknya Kurang mendilapang Saya mah jadi Bobotoh gitu kan Apapun itu yang punya kepentingan dengan saya Saya mah tetep aduli Saya mah tetep Persib Itu kelebihan beliau Jadi Aboh T ya Dulu T Di Persib Iya nya Sampai tahun berapa? 2009 Cuman 3 tahun sih T Sampai 2009 Padahal sebetulnya Perasaan mah ingin tetep bertahan ya Siapa sih yang nggak mau pensiun di Persib Semua orang juga berharap pensiun di Persib kan Cuman waktu itu juga Ya ada sesuatu hal lah ya T Abohnya jarang main gitu kan Tersisif dengan pemain-pemain yang sebetulnya Masih atah juga gitu Terus pindah kemana Abohnya? Ke Samarinda Ke Samarinda Ke Samarinda diajak Aji Santoso waktu itu Tapi Ya mungkin kultur bedanya T ya Di sana itu Ya pokoknya beda aja lah kulturnya Seperti di Bandung Anaboh memang nggak bisa fokus sih Main di sana Hancur tuh prestasi di situ Berhenti Pure Berhenti itu tahun berapa? 2013 2013 pensiun 2013 Pensiun dan menekuni di bidang Ya Wnya VNS Iya Sempet sih Menggebu-gebu gitu kan Pensiun juga karena memang waktu itu cedera juga Ada memang cederanya sudah sangat Parah Oh iya Sempet ada cederanya parah gitu Jadi Nah udahlah Tapi belum bisa menerima juga waktu itu Masih ingin bermain bola kan Usia 33 tahun lah T Masih Masih Ya masih bisa lah Wah disitu Bergejolak batin Apakah bermain lagi atau Harus fokus di dunia birokrasi kan Sampai akhirnya Diskusilah sama istri kan Tolonglah berikan masukan Saya harus seperti apa Ibu waktu itu alam marhum juga Ibu kembalikan lagi sama kamu Mau gimana, gimana Mau melangkah seperti apa ibu hanya bisa mendukung Diskusi sama istri Gimana, harus gimana Ceritalah sama dia, udah katanya Mungkin ini Teguran juga dari Allah Karena selama ini juga jauh terus sama Dengan keluarga ya Taya Yuk sekarang kita menikmati aja Saya akan terima kamu Apa adanya Lebih baik sekarang kita kumpul disini Jadi PNS aja udah katanya Lakukan Menurut hati Pasti tau ingin Masih mengebu ingin bermain bola Tapi kita Saya sebagai istri kamu Dan anak-anak gak nuntut lebih kok Yang penting kita kumpul disini Yuk Masalah rejeki kita sama-sama berjalan Alhamdulillah teh Akhirnya disitu udah Udah lah ambil 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 jadi Bukan jadi Memang sudah jadi PNS Kita fokus disitu aja Dan Udah Bagaimana caranya yang bisa menopang Seorang ASN Sekolah lagi Ini yang bersekolah lagi Kayak gitu Jadi gak Gak Bergulat di dunia sepak bola lagi Mesti jauh Jadi sekarang lebih seneng Lebih enjoy itu Jadi pemerhati teh Jadi sebenernya Abo itu peluangnya banyak Temen-temen Bobo tau semuanya Salah satunya itu Di Ajakin buat jadi Wakil Bupati Satu daerah gitu Sempet ngobrol dulu Setek kagetnya Wakil Emang iya gitu Untuk Sekelas Bulew itu Icon ya Untuk salah satu daerah tertentu Tapi seteknya melihat gini loh ya Abo dan Gege itu Cerminan Menikah dengan orang yang tepat Alhamdulillah Jadi sama-sama saling mengingatkan Pokoknya mah Didengerin dari tadi Obrolnya istri-istri Dan sama-sama saling support Teteh ngenak banget Yang bilang Udah mau cari apa Bersyukur Iya Emang iya teh Sampai sekarang Jujur bukan apa ya Bukan hanya Kamu plase Kita hanya betul-betul-betul Kita betul-betul Udah enjoy banget gitu Menikmati banget Betul masa pensiun itu Dinikmati sama abu Asli luar biasa Nikmat banget Untuk ya Kalau sesekali For fun Hiburan gitu kan Sama rekan-rekan Kebetulan apa juga bikin komunitas Nantilah kita ceritakan Itu benikmati banget Jadi kadang-kadang Waktunya itu longgar banget Buat anak perhatian juga lebih Cukup Cukup gitu kan Coba kalau Sebenarnya apa ada tawaran juga teh Dari Madura Untuk jadi asisten disana kan Kan Mau disekolahkan Sampai Lisen A AFC Abo nanti Mau disekolahkan Tapi abu berpikir Jauh lagi Jauh lagi gitu kan Dan memang Hatinya itu Kadang-kadang Kalau misalkan lagi di kantor Aja perjalanan dinas Dua hari Keluar kota Pahin pulang Udah gak betah Jadi udah Udah lah Gatau ya Udah Udah nyaman mungkin ya Nyaman banget Nyaman kumpul Ini yang disebut Sakinah mawadah Matenya Kebisa jauh dari rumah teh Ameen Jadi Teteh ngeliat Abo tuh Tadi ngobrol-ngobrol tuh Ada video Sama temen-temen Persib Ex Persib 2007 Menirame pesan Ada cucu Hidayat Ada Erich Tiawan Terus ada Suhita Patah Salim Alidrus Jang Rohiman Wah ada semuanya Itu Ngegabung sama Abo Di Persib Persib 2007 Itu di komunitas apa sih Dan itu teh Kegiatannya apa aja Jadi gini teh Kadang-kadang Kita yang 2007 itu Dulu Sering Kumpul lah ya Kalau kata kasarnya Matenya Namun here Teteh suka malinaan gitu ya Wah udah gak ada jarak itu Kalau bercanda teh dulu kan Wah Itu teh kerasa sih Persib teh sunda banget loh Zaman itu Iya makanya Jadi jiwa kedaerahnya Memang sangat tinggi teh Waktu itu teh Karena kita juga Paham lah Kalau misalkan Mengalami kekalahan di kandang Reka luar teh siun Dulu masih ada seperti itu Karena memang Merasa memilikinya tinggi Nah Ketika sudah pensiun Otomatis Masa silaturami itu Berkurang ya teh Abu berpikir Gimana caranya ya Supaya kita tetap Masih bisa silaturami Dan Selama ini juga Anak-anak Kadang-kadang Bermain dari daerah Sini ada yang main ke situ Ada yang main ke situ Gitu kan ada undangan lah ya Undangan sebagai gestar Kenapa gak kita kolaborasikan Untuk jadi sebuah tim Atau sebuah komunitas lah teh ya Dibentuk lah sama Abu Waktu itu teh Kita bikin Apa namanya ya Kalau nama Persib Gak mungkin juga Mereka sudah berbentuk Sudah berbadan hukum Sudah berPT Gak mungkin juga Terus kalau kita gak ada ML-ML Persib Terus orang mantan awam Betul kan Udah mantan Persib Bingung juga Bingung juga kan Ayo Pak Haji bingung kan Akhirnya apa Oh yaudahlah Mantan sahanya Iya kan Jadi sampai akhirnya Kan udah wajib biru kan Dari dulu juga Udah oh yang penting Kita tetep Biarkanlah Opini bahwa kita Mantan Persib itu Keluar dari mulut penonton Boboto ya teh Kita tetep Bikin nama pernah biru aja Pernah biru Spiderman lah Kenapa harus Spiderman juga gitu kan Tau kan teh artinya Tapi kasih tau teman-teman Boboto Spiderman itu sepi-sepi Ngidermain Iya kan Karena memang Jadi lain spy Sepi Sepi Iya kan Pakai Sepidermain Sepi-sepi Ngidermain Cocok kan Jadi gak ada sepi Jadi ngidr-ngidr Apau lah yang juga Naya Enggak itu berpikir Wah udah sangat luar biasa Sama rekan-rekan juga ngobrol Apa Ya yang biasa diajak Komunikasi Biasanya Usep Boy gitu kan Kalau udah serius Mereka yang sering ke depannya Tapi kalau udah mulai Mocol Wah ya Cucu Udah itu Dan akhirnya terbentuk lah teh Waktu itu Bulan Agustus Tanggal 19 Agustus Terbentuk Dan kita Melakukan tur pertama Waktu itu ada undangan ke Ke Sukabumi Berangkat lah Berangkat ke sana Wah luar biasa itu di mobil Beberapa jam Tiga jam Gak tau ya Perjalanan tiga jam Gak kerasa teh Karena mungkin Sono ya Ngeraryu Ngumpul Ngocok Bisa liat tadi videonya Teteh juga kan Wah Eric dimana Disitu Ya itu akhirnya Komunitas itu terbentuk lah teh ya Sampai orang juga tau gitu kan Kita tidak Tidak apa Tidak seolah-olah Ingin Wah tim Bia mah Terbisa di Terbisa digabung Dengan pemain-pemain lain Enggak Kita Kenapa abung ngebikin Spiderman itu Karena kita angkatannya bareng Rata-rata itu semua gitu ya Jadi kalau misalkan ada pemain Yang ingin gabung dengan kita Kita welcome Tapi diposisikan Tetap jadi guest star gitu Bantan pasifnya yang lain Bukan jadi pemain Spiderman Di guest star Gitu teh Jadi kita tetap Satu Apa Satu komunitas yang Intinya ingin menjalin silaturahmi aja Oke Jadi satu komunitas Ingin menjalin silaturahmi Tapi Kalau misalkan teman-teman Bobotoh yang penyuka sepak bola Mau ngundang Itu bisa Ada loh Ada Ada manajemennya Ada manajemennya Langsung Jadi kalian itu akan kembali Ke masa 2007 Karena pemainnya Semua pemain itu Ya Termasuk Termasuk tantan sama atif Juga dilibatkan Karena kita sangkatan Cuma beda harga Dari teh mia Langsung Jadi memang buat teman-teman Saya lihat sekarang kan Teman-teman Vikingnya Itu banyak yang Bobotoh Main bola di daerah mana Bo Terus ngundang Pemain versi Terus ngundang juga Komunitas mana Memang kan Dengan pandemi ini Teh kan gak ada kegiatan Oh ini yang saya inginkan Tumanya Ayu main bola gitu Ma Silaturahmi Meren Jadi mereka juga Udunan Jika nama Buat ngedatengin Yang gak apa-apa Tuh 2007 Di Mana si Liwangi Hese Tuh Yang peneraknya Ayu Nas Jadi Kita juga Punya tema Seperti ini Bahwa Abu ngebentuk Spiderman itu Dulu Bobotoh datang Kelapangan Hanya untuk mendukung kita Panas Hujan Dingin Kedinginan Sampai kehujanan Mereka datang-datang Berbondong-bondong Hanya untuk mendukung kita Nah sekarang Giliran kita Untuk menyapa mereka Kita datang ke mereka Dan bermain bolanya pun Abu tidak mau di stadion gitu Abu ingin bermainnya Di kampung ke kampung Biar lebih mengena Dan ini Akhirnya Tercium lah Teh ya Sama beberapa sponsor Bahwa kita akan Melakukan tour juga Oh my god Bahkan sampai ke Banten loh Teh Masya Allah Asli Karena memang Pada dasarnya Bintang akan tetap Menjadi bintang Walaupun sudah redup Mereka tetap bintang Oh Iya kan Sudah ini mah 17 kota loh Jangan salah 17 kota Ya Allah Ini ngantarnya gimana ini Kan weekend Ya ngatur waktu Udah capek weekend Harusnya istirahat ya Weekendnya kan jatuh istirahat Sebenernya Sebenernya Bobo toh Saya tuh Jujurnya Gak mau ngundang Abu teh Saya teh Gak mau ngundang Abu apalagi Seperti ini Mencana Ngomongnya Saya yang cirik Tadi Jadi saya tuh Apa ya Ini bo Yang baru pulang Dari rumah sakit Oh Oh iya Abu teh Nungurus teh Bahula Wah teh Cik Apa Menurut Abu teh Mang Ayi teh Di mata Abu Sosok Mang Ayi teh Yang gimana Mang Ayi Ya Dimulai dari mana Soalnya Mang Ayi itu Tipe orang yang betul-betul Total Mang Ayi itu Orang yang betul-betul Pendiriannya sangat Kuat Mang Ayi itu Orang yang sangat Hambel Sebetulnya Kalau sudah ketemu itu Wah luar biasa Enak banget Kalau diajak bicara Dan dia Tidak pernah Sesuatu hal yang Memang Tidak harus Diada-adakan Jadi orangnya itu Spontan aja Bahwa Saya seperti ini Saya orangnya memang Tidak bisa harus Apa ya teh ya Kalau Kalau Zaman dulu kan Masih kadang Setir itu ada di Mang Ayi ya teh ya Bahwa Viking itu Kalau di lapangan Kalau kata Mang Ayi B B Kalau kata Mang Ayi A A gitu kan Tapi dia orangnya Nggak pernah Nggak pernah apa Nggak pernah Ketika ada salah satu Kan Ada salah satu orang Yang mendekati beliau lah ya teh ya Dia nggak mau Dia tetap Bahwa Saya mah hanya ke Persib Ada kebutuhan lain-lain Di luar Persib Saya mah nggak akan Rimp Nah itu yang Yang paling abosalut Itu prinsipnya Prinsipnya bahwa Dia itu Sosok Panutan Sosok Ketua Bukan ketua Sosok dirijen Yang betul-betul Wah mengerahkan Sekemampuan terbaiknya Demi Persib Bahkan namanya Anaknya juga pun Persib Kurang loyalitas apanya Makanya apresiasinya Kalau kata aboy itu Nggak bisa Dilukiskan dengan kata-kata Apresiasinya itu memang Sangat luar biasa Dan sangat keterima Sama aboy Ingat terakhir ketika Lawan Persija Dan selalu Yang terngiang Dari kuping aboy itu Rip Mang Ayi mah Tenon-tenon eleh kuno tim lain Tapi lu eleh ku Persija Ingat lu ya tak? Makanya waktu sobek mata Disini kan Teringiang nih Puping deh Abote main Terus sobek Terus dibengkarnya Tapi masih main Padahal kan Padahal waktu dokter Udah menyatakan Nggak boleh main Udah parah banget Robeknya disini Tapi Ngedenger aja gitu Sebelum Waktu beliau sakit kan Nah waktu di rumah sakit Manuel Abok kesana Ngobrol Dia lagi sakit Masihnya cepet Hei Itu kelebihannya Pak nama Ayi Ngomong eleh Weis Sama gitu Rekumah kumacaran Neniti Poeta Sama hijin Lepik kairah Gila menarik Masih enih main Lepik pas main Lepik telawan Sama ulah Sampai eleh Maka Ayi Baik eleh kunul lain Asal eleh Poeta Ingat Makanya begitu sobek Disini Dokter dibilang Menyatakan Ini udah Nggak bisa main Manager Pak Yosi Waktu itu Atau setong dipaksakan Nggak pak Saya masih tetap mau main Udah liur Asli kepala Pusingnya Cedut 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 Liur Darah kan keluar terus Darah terus Sampai ke Akhirnya menit 8-5 Ada tendangan bebas kan Dan itu masuk Akhirnya menghindar dari kekalahan Alhamdulillah sih Disitu Datang lah Meng Ayi Agak bro Nuhun Riep Beri nangis Ingat Dua kali Dia menang 3-0 Sama pas Drog Nuhun Riep Pengorbanannya Bener Nt sia-sia Ini abang aja Ceku Ariep Di balik Kenemang aja Gek banget lah Pengorbanannya Gak sia-sia Sebelum Ariep di Persegun Udah bisa dilihat Disitu Itu yang paling Berkesan Sama almarhum itu Berapa skornya Riep Yang pas Ariep Sobek itu loh Satu-satu Hampir kalah Loh deh Hampir kalah Satu-satu Satu-satu Jadi terhindar Riep Yang penting kan Waeleh Tapi besok Nabo Alhamdulillah Sudikyo Kepala Baru Darah keluar Semua Dari sini Tapi Keubaran sih Gak apa-apa Gitu Maksudnya Nya Ente eleh Gitu teh Pake Pake Nah Saya bangun tidur Terus dibuka-buka Tapi mata Masih Ini baru Ternyata memang Udah bengkak Di kacanya Ternyata Dan ada satu lagi Sama beliau Ketika anak saya ulang tahun Dia memberikan Sepatu Wadah sepatu Ingat aja Mobil Apa sih Sekarang masih ada Disimpan loh Itu keneng-keneng Dari beliau Dari beliau itu Jadi ulang tahun Dia datang Selamat ulang tahun Ya Rip Buat Rai Udah gak sih Dia pergi Pergi ya udah ninggalin Tapi itu kalau gak salah Sama tetek Ngenterinnya kan Tetek rumah ya Iya teteknya dirumah Mengayah gak tau kemana Dah dirumah sakit Oke ku tetek ditungguin Sakit oke Iya mah Di ala islam Hari tak Pulang nungguin Abote Rektabrakan Hari tete Nungguin kita Nungguin kita Nungguin Nunggu mamanya Dateng gitu Iya inget Makanya pas dulu Abote main-main Numpulin emosi Abote main-main Kan sempet si pelatih itu Yang bawaan dia terus Yang main Jadi gini Ini Biar sedikit Agak Apa ya Biar sedikit Boboto tau Bahwa Saya sama Mengayi itu Kalaupun misalkan Saya gak main Bukan berarti karena Kedekatan kita di luar lapangan Tapi karena Mengayi juga tau Kualitas saya Kualitas abob Jadi kalaupun misalkan Gak main Mengayi mempertanyakan itu Jadi bukan karena Sisi emosional Kita kedekatan dengan Mengayi Jadi biar Boboto tau Kita ralat bahwa Mengayi menuntut Saya main itu Bukan Saya kualitas Di bawah rata-rata Mengayi sudah tau Luar dalamnya Itu aja sih Dulu sama si Eh kangen Gak gue rupakan Anak Jadi net Satu Satu hal Yang paling Mengena Buat abo Dari seorang Beliau Ketika nikah Tau-tau Ada dia Pake mobil Wilis Jangan Tiga rup Puteran Iya kan Tiga rup Puteran Dan abotelier Waktu itu yang mau nyari mobil Buat itu Eh si mengayi Ketika kamu udah dapet Itu air mobil mengayi Tiba-tiba 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 Sebelumnya Ah dasar Tau-tau udah ada Rebs Dari mobil Haru nyanya Paniknya apa Cing Sion bobotol Darah ratang Pake panganten Panik Bobo Tentanya Sagar Rute Pemain idolanya Iya bener Pemain idolanya Panik lah Beliau Gitu Ketika Makanya Makan Aku Makan Antep Pangan Pangan Tentanya Panik Malah 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 Dihurayan Itu Cuma Cuma Prank Prank Betul Prank Jadi Kalau Bahulah Ayah Prank Rajana Prank Prank Dan Dengan Mukanya Yang Polos Tanpa Ekspresi Nah Itu Bagi yang Saya bilang Ini Orang Yang Paling Unik Jadi Pada Saya Kerdi Arak Arak Pada Pikiran Kwa Bobotol Aduh 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 Itu Orang Ya Padahal Bobo Tuh Nggak Ngan Terwas Anak Ntar Serwas Anak Dibayangkan Mereka Tertib Aja Gitu Bahkan Jadi Akhirnya Yang Tadi Menyediakan Makanan Nggak Kemakan Panik Duluan Sini Kan Kak Bayang Nyerang Murnia Tidak 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 Lagi Pau Itu Dari Masjid Agung Ketempat Resepsinya Wah Pinuh Lautan Piru Yang Belakang Luar Biasa Mobil Jeep Bandung Disetir Bayang Bensinan Garut Bener 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 Tidak 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 Itu Mobil Tidak Bandung Garut Bayang Bensinan Udah Gitu Jangan Mogok Natang Betang Tidak 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 Berdiri Di atas Mobil Jadi Nggak Nggak Ngasih Tau Dia Nggak Ngasih Tau Dia Nggak Ngasih Saya Keluar Dari 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 Mesid Aguh Setelah Akad Udah Cukup Gitu Dan Polos Jadi Mukanya Nggak Senyum Nggak Apa Itu Makanya Yang unik Dari Beliau Ada Nggak Wajangan Dari Mang Ayi Untuk Abo Yang Masih Diingat Sampai Sekarang Ada Si Ingat Tahun 2007 Ya 2007 Ini di Mes Di Mes Di Sini Kalau Nggak Salah Ini Di Depan Ya Masih Kosin Datang Pas Ketemu Masih Pake Baju Abis Abis Dari Lapangan Andalan Kan Dibuli Gear Gak Pakai Baju Wah Masuk Angin Angin Sini Asli Moh Hujan Mon None Dibuli Gear Ah None Datang Rumah Gemen Tadi Kero 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 H Angin Anu Jigan Napa Kero 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 Adat Teh Ingat Aja Rip Lambun Kuat Pika Pansiun DPS DPS Soalnya Udah Sosok Pemain Sunda Anubisa Mewakili Kero K Indonesia Eta Pernah Nyang Anabona Ke Bro Pindah Pindah Situasi Nacek Abo Gida DPS Jadi Kadang Kadang Selain Bermain Bagus Di Lapangan Juga Nggak Nggak Noun Bagus Di Lapangan Aja Nggak Cukup Gitu Kita Di Luar Lapangannya Juga Kita Harus Bisa Bersikap Itu DPS Bagaimana Juga Kita Bersosialisasi Sama Orang Sama Manajemen Sama Sporter Yaitu DPS Bersibah Harus Kaya Gitu Teh Iya Namun Bisa Kuat DPS Nampir Kapan Siun DPS Ingat Ngomongnya Karena Wodohi Anu Bisa Ngewakili Ngewakili Persib Kerkatimnas Abok Sena Uwe Inggris Gagah Andalannya Noncik Ingat apa Teh Kalau lagi ketemu Rip Berat Oh Berat Saya masih ingat Mau apapun Berat Berat Tika Jawa Udah panggil Berat Berat Terus Tah Anu Lamun Aena Berat Nyepun Ternyata Teteh Belum ngobrol lagi Waktu itu Teh Ingat Diurus Ku abok Teteh Dihuapan Ingat Teteh Nahun Andu Bikin Abok Berat Pas Mang Ay Gak ada Ya karena Apa ya Teh ya Mungkin Karena Sosok Sosok Mang Ay Yang Sebetulnya Orangnya lurus Gitu ya Tapi sebetulnya Dia penyayang Sama keluarga Ya kan Orangnya tuh Memang betul-betul Sayang 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 banget Sama keluarga Kadang-kadang Kalau misalkan Dia mau acara Dulu Di Stasiun Tepisi swasta Dia mau ngisi acara Kadang-kadang Tetehnya ke rumah kan Waktu dikantanya Ya ke rumah Ditip Ngobrol di rumah Nanti setelah dia acara Dijemput Tetehnya ke rumah Dan dia gak pernah Ditip Udah Berat Maju deh Udah Mungkin kan Dia secara Lisan Dia tidak Apa Tidak apa Tidak bisa menguapkan Dengan kata-kata gitu ya Tapi secara Batinnya Atau mungkin secara Kasih sayang itu Kasih sayangnya Sangat Luar biasa gitu Sama keluarga Gitu kan Makanya abu juga kan Selalu jadi pegangan Kayak gitu Teteh Erek pakumakumajeng sahadoi Kalau bukan sama Keluarga Ya Kayak gitu Itulah mengingat Sosok beliau Teteh Luar biasa pokoknya Yang sampai sekarang juga Belum ada Sosok pengganti Seperti beliau Yang betul-betul Iya Sayangnya sama Persib Bisa mengalahkan juga Sayangnya seperti Keluarga juga ya Teteh Luar biasa lah Mengayi itu Terbaik Al-Fatihah 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 Abu emut Ingat gak Apa sih keinginan Melali yang sempat Tentang Persib Yang sempat Melali Unggapkan Kak Yang punya stadion Yang Persib Juara Pas juara Abu dimana Juara abu udah pensiun Seteh Cuman yang 2007 Peluangnya itu sebetulnya ada Untuk juara Waktu itu Dan ketika pulang kita Dari tour Sumatera Kita diarah Dari Pastur Ya kan Dia paling Depat Berdiri Player biru Ingat Udah Semua stop Udah Dia udah Nyalain player biru Langsung Macet Udah Sampai kesini Jadi berapa jam Kita dari Pastur Kesini Tiga jam Kalau gak salah Itu Karena dia Udah yakin Waktu itu Karena kita Di luar Gak pernah kalah Minimal Jeleknya Di luar Kita menang Nah Mengayi Tahun dia Juara Mengayi Pesta Tahun dia Juara Nah tuh Mengayi Hayang Juara Dan Hayang Punya Stadion Makanya Saking cintanya Sama Persib itu Wah udahlah Luar biasa Sosok beliau itu Ada yang Mau Abbo Ungkapkan Buat Apa Buat teman-teman Supporter Atau Ya Ada gak Apa yang Ingin Abbo Ungkapkan Mau untuk Tete Untuk Mengayi Atau Untuk Teman-teman Supporter Apa ya Taya Pokoknya Buat Para Boboto Yang Selama ini Sangat Mencintai Persib Yang Selama ini Juga Total Terhadap Persib Contohlah beliau Yang Betul-betul Dia tidak pernah Apa ya Kasarnya Hitung-hitungan lah ya Dia tidak pernah Minta imbalan Dia tidak pernah Menunggu Pemberian Dia Betul-betul Pure Total Mencintai Persib Dari Hatinya Yang paling Dalam Dan Sangat Menjadi Teladan Buat Para Boboto Jadi Kalau betul-betul Mencintai Persib Contohlah beliau Tapi yang Yang lebih Ekstrimnya Jangan Tidak akan Sampai Totalnya Seperti Mengayi Saya yakin Kalian Tidak akan Sampai Itu Tete Luar biasa Pokoknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum